Nah ini guys adalah patung atau topo-topo orang Batak bilang Dari Raja Mangarerak yang memberkati anak laki-lakinya Raja Manurung dan istrinya Teman-teman ya Ini ya teman-teman Ini Raja Mangarerak Ini Buruhutahot Dan ini Raja Manurung Ini Buruhutahuljul istrinya Jadi ini adalah anak dari beliau ini Dan ini adalah ibu dari beliau ini Kemudian ini adalah istri dari beliau ini Teman-teman ya Nah ini Kemudian yang itu adalah putri dari Raja Mangarerak Namanya Buruh Similingiling Yang menikah dengan si Lai Zagungan dan melahirkan Raja Tambun Teman-teman ya Kalau yang ini adalah Tugu atau patung Patung-patung replika dari Raja Manurung dan istrinya Buruh Sumahing Jadi Buruhu Sumahing ini Raja Manurung itu menikah dua kali Setelah istri pertamanya yang tadi disana meninggal Dia kemudian menikah adik dari Alam Rahumah istrinya Namanya Buruhu Sumahing disebut Sikak Rere atau Perkawinan Leverat Dalam bahasa antropologi Jadi Raja Manurung dan istrinya Buruhu Sumahing Kemudian yang disana Yang paling ujung itu adalah Utagurkur atau Manurung Siahan Yang ini Utagaul atau Manurung Sipitonga Yang ini Smanoroni atau Manurung Cepudan Dan yang ini adalah anak perempuan Kedua orang ini adalah anak perempuan dari Raja Manurung Yang bernama Pita Homasan Menikah dengan Raja Tambun Anak dari Buruhu Similing-Miling ini Kira-kira begitu ya Jadi yang ini adalah Pita Homasan Yang kemudian menikah dengan Raja Tambun Anak dari Buruhu Similing-Miling ini Teman-temannya Dan yang ini adalah Anennauli Yang menikah dengan Sirajaturi Anaknya Simatupang Anak Toga Simatupang ada Siaturi Toga Torot, Siaturi, dan Si Burian Dan ini menikah dengan Siaturi Makanya yang menjadi buruh dari Manurung itu Di Simatupang hanya Siaturi Di awal ya teman-teman Jadi teman-teman mungkin bisa Temukan pertalian antara ini Dan orang ini Seperti itu ya Nah ini dia monumennya Nah jadi Kita ambil kesimpulan Biar saya Jelaskan buat teman-temannya Kita ambil kesimpulannya Supaya Clear Dan bisa teman-teman Mengerti Yang ini Raja Mangarerak Adalah anak dari Narasaun Cucu Datu Pejel Datu Pejel memiliki Anak namanya Narasaun Narasaun memiliki anak Anaknya salah satunya ini Saudara gembar dari Raja Mangatur Yang menurunkan Jadi ini namanya Raja Mangarerak Istrinya Boruh Taut Ya Yang ini Anak dari dia ini Anaknya ada dua Satu laki-laki Dan satu perempuan Jadi anaknya Raja Manurung Dan Similingiling Ya Nah Jadi Raja Manurung itu Menikah dengan Boruh Sapul Julu Yang merupakan Anak dari saudara Laki-laki Boruh Taut Nah gitu ya Jadi semuanya Divertelian Teman-teman ya Kira-kira seperti itu Ini aja Oke Dan ini tubuhnya Teman-teman